Halo, what's up you guys, welcome back to my channel GD Sabahan Gaming Alright guys, kita sudah sampai di sini, di accident ini Dan untuk pengetahuan kamu, saya sudah mencapai kategori star Sebelum ini saya sudah buat beberapa kali pelombaan Untuk mencapai target star ini, sangat lama Oke, jom sama-sama kita saksikan pelombaan Coba tengok apa kereta gue sekarang guys Mantap kereta gue sekarang guys Ini kereta Ini memang kereta idaman nih guys Dalam banyak-banyak kereta ini dia berpilih Sampai salah jalan Ini dia pelombaan Menggunakan kereta Skyline GTR BNR35 Ada juga BNR34 Cuma Dia ada tiga jenis tadi Masa mau pilih kereta itu ada tiga jenis Satu untuk grip, satu untuk drag Hah? Why, 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 why? Kalah Oh, ada cerita lagi Wow, itu terlalu buruk dari sini Kita perlu tolong Alamak Eksiden dia Oh, man Hati-hati untuk bergerak Itu mungkin ada perangatan internal Oh, my God Oh, my God Lepaskan dia ke hospital Oke Let's go, let's go Dalam dua Minit ke dua jam Nasib baik Nasib baik kau pakai kereta gue nih, guys Eh Tapi, kamu tidak ingin Mereka ke hospital Terlalu lambat Oke, oke Kita isi laju Sabar, sabar Sekarang nih Kita mau hantar orang Mau ke hospital Guys Tadi Eksiden itu Cedera dia Cepat, cepat, cepat Temos Ah, sorry, sorry Sorry, sorry, guys Sorry Sorry, guys Aku mau cepat nih, guys Mau nantar orang ke hospital Paksa kulang dari jala kamu You're almost there And this is why we got to go legit So there's someone around ready to handle it if things go bad Nasib baik kau ikut kereta gue nih, kalau nggak, eh Eh, salah surah gue Nasib baik kau ikut kereta gue Wih, baik-baik telanggar ini Sempat mati orang dalam kereta You made it There's some fine driving for a good cause right there We've got an NBA victim here Get a line on his ABCs Get that stretcher over here Let's get him inside Don't worry He's in good hands now Nice, nice, nice Akhirnya kita berjaya Tuh, ini Kita jadi style sudah Kita ambil hadiah Oke Kembali Yeah, that's right Oke, jumpa pelumpan seterusnya guys Ya, kita teruskan lagi pelumpan kita Dalam The Crew 2 Are you ready guys? Mari kita mulakan pelumpan kita Oh, mantap GTR BR-R3V Dan kita sudah Kita berada di kedudukan yang bersatu sekarang Yang sama-sama kita saksikan Ada beberapa perbezaan diantara kereta yang sebelumnya Sebelumnya aku pakai Spot Mustang GT Ini Dia lebih selesa di Seleco Dan Jalan lurus Dia sangat Power Kuatnya walau di Seleco Dia boleh pickup Pickupnya itu Ada kuat sikit Belum banding Yang Spot Mustang GT Satu-satunya Kereta Keluaran Jepun Yang boleh menandingi Kereta-kereta Sepuka yang lain Mungkin dari kelajuan itu Tidaklah dapat menandingi Lebih Tengok guys Seleco Kita boleh kejar lagi balik Apa kuat Mengin kereta ini Sakitnya Sakitnya Kamu orang Langgar-langgar Sudah Haiya Haiya Dori 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 hai 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 Tengok cuman api ya beli putung balik tuh Oh bahaya-bahaya tetapkan hon cuman kita membeli nunggu satu yes musa tukar ya akhirnya sekali lagi kita menangin pelumpaan ini kita jumpa di pelumpaan yang seterusnya mana di aku hai 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 oke oke guys kita teruskan lagi pelumpaan kita dalam the crew to sebuah pemainan game game lomba keretanya guys dan sekarang kita berada di pelumpaan downtown Detroit kita sudah semakin menghampiri kejayaan sebab kita sudah berada di kategori star selepas kita dapat star kita kena kejar ketiga ikon ikon satu itu banyak lomba nih lebih Hai dengan kutung Oh si Ramon ini bahaya nih Ramon ini Hai buat keretanya tuh Hai Oke hati-hati hai 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 mantap mantap itu dia satu pusingan sudah berlalu dan kita sekarang berada di kedudukan nomor satu ini harus kita berhati-hati sorry lah guys kita hilang ntar kamu jangan panik steady jangan lakukan kesilapan sekali tersilap misal tidak sudah mari bagi sokongan kepada pelumba ini guys semoga kita dapat habiskan pelumba ini dengan kedudukan nomor satu ya 87% semakin mengampiri kejuaraan 3 second 3 second di depan dan kita menjuali sekali lagi pelumba di downtown Detroit kita teruskan lagi dengan pelumban yang seterusnya oke jumpa lagi di pelumban yang seterusnya oh macam enggak enggak menjalan pakai-pakai ini enggak enggak pakai GTR let's see what you've got under that oke oh bisa dina keruta nih kau waduh oh jalannya macam baru habis hujan tadi guys mungkin permukannya agak licin kalau kita kena berhati-hati jangan sampai tercampak ke tepi dalam gaung kalau macam kita mau menaiki bukit ini jangan-jangan yang macam motor itu yang harley the kitchen punya pelumbannya tapi steady ini kereta kau yang tak steady nih kalau begini oh 3 saat di belakang di depan kita oke itu dia checkpoint waste checkpoint waste eh checkpoint waste pula checkpoint miss ya di kedudukan nomor 7 sekarang mari kita potong mari kita potong diorang begitu cara mengutong kalau GTR guys begitu cara mengutongnya enggak payah lah ikut jalan kok kenapa sudah sampai tersiring-siring di keretamu nih steady steady relax sudah 90% progress pelumpan kita jangan sampai kita tersilap lagi mantap 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 sekali lagi kita menang iya nampaknya kereta ini tidak mengecewakan guys sangat-sangat laju dan sangat-sangat sedap di bawah kita ambil hadiah kita dan jumpa lagi di pelumpan yang terakhir oke guys ini pelumpan kita yang terakhir untuk video kali ini so harap-harap menang terus kita berada di pertandingan mother road 66 so apa jalan yang kita hadapi kali ini mari kita saksikan oke guys are you ready ya ready oh ada kawan kita di depan warna hitam dia menggunakan juti arwi gak tapi silap kamu juti arwi ini bukan kaleng-kaleng jangan kamu kasih jalan lurus kalau kereta ini satu kesilapan besar gak tahu ini power kereta ini bagaimana wei bangga aku bawa ini sekali setelah beberapa perlumbaan yang diharungi akhirnya kita berjaya kita membeli namun kita harus fokus para pertandingan ini kali guys jom sama-sama kita saksikan perlumbaan di jalan mother road 66 jalan mamak mulanya 66 218 meter per kilometer per hour tapi kita tahu kalau yang paling top speed di mana jalan lurus dan kita lihat speednya 19 201 203 oh ada seleko bahaya jangan kita cari lagi jalan yang cantik kita pecut op turun balik di 100 dapatnya pelumba-pelumba lain tidak mampu untuk menyaingi kereta ini biarpun ada GPR tadi di belakang 69 70% progres pelumbaan kali ini namun kita harus berhati-hati jangan sapi kecundang di tepi gaung pelanggar di batu ataupun tergelincir masuk ke pelanggar pokok itu satu perkara yang sangat-sangat berbahaya tengok tu guys kamu tengok tu dia punya brake dia boleh drift biarpun seleko nya agak tajam tadi sedikit namun tidak masalah bagi kepada Skyline GTR dan kita pun mengakhiri pelumpaan kita dengan kelajuan 192 sekali lagi itu saja kali ini guys so thanks for watching jangan lupa tekan like komen share dan subscribe youtube channel oke guys bye